Intro Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri General Listio Sigit Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun teranjam Lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi aju dan pengusaha Kehidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polrasta Manado Kompol Yulfa Irawati Merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai aju dan bos tambang Tak hanya Kompol Yulfa, Kapol Rasta Manado Kombes Pol Julianto Sirait Ikut terserah dalam kasus kematian Brigadir RAT Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 Yang berpengalaman di bidang reserse Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Pergeruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayanggarajaya Ia menjabat sebagai Kapol Rasta Manado sejak 28 Desember 2021 Kombes Pol Julianto pernah menjabat kanit 4 Sub D3 di tipi Dumpa Reskrim Polri Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan hati kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023 Menurut LKPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta gas dan setara gas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia